J.K. turun gunung, mayar, ditulis oleh Nina Nur di Sea World.com Halo berjumpa kembali dengan suara samara di channel TV Jurnal Begitulah politik, yang dulu berpasangan bukan berarti berteman Yusuf Kala alias J.K. memang pernah menjadi partner Presiden Jokowi Sebagai wakil Presiden RI Namun bukan berarti bahwa J.K. ini merupakan sohib setia seorang Jokowi Sangat terlihat jelas sikap dan posisi yang diambil oleh J.K. pasca tidak lagi menjabat sebagai wakil Presiden Seperti sikapnya terhadap Rizik Sihab Imam Besar FBI ketika Rizik baru kembali dari Arab Saudi Sudah jelas Rizik ini mengambil sikap yang berlawanan dengan pemerintahan Presiden Jokowi Bahkan Rizik tidak mengakui Jokowi sebagai Presiden Menyebut Jokowi sebagai Presiden ilegal Namun oleh J.K. Rizik disebutnya sebagai pemimpin karismatik J.K. kemudian juga menyebut Rizik sebagai orang yang taat hukum Taat hukum kok sekarang jadi terdakwa? Pemimpin karismatik kok bikin kerumunan ketika pandemi? Kok J.K. lebih memihak Rizik yang jelas salah ketimbang Presiden Jokowi? Mengenai pandemi COVID-19, J.K. juga mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden Jokowi Sejak awal pandemi, J.K. sudah mengusung cara lockdown Sementara sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak akan menerapkan kebijakan lockdown J.K. juga sempat memainkan politik identitas di awal pandemi Sebagai ketua palang merah Indonesia atau PMI Saat dia berkunjung ke kantor lembaga biologi molekuler Ejikmen J.K. seakan berusaha menyindir pemerintah J.K. mengatakan agar Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang sains Lalu kata J.K. jangan seperti selama ini apa-apa minta dari Cina Saat itu, Cina sudah berada terdepan dalam mengembangkan vaksin COVID Yang akhirnya vaksinnya dipakai oleh Indonesia seperti Sinovac Lalu menurut J.K. ini salah Memangnya J.K. bisa bikin vaksin? Lama tidak terdengar suaranya, J.K. muncul lagi Seperti sedang turun gunung Apakah karena demo Jokowi and Game sudah gagal? Entahlah, tiba-tiba saja J.K. muncul sambil memberikan berbagai saran panjang lebar Soal penanganan pandemi Ada beberapa hal yang disorot oleh J.K. Di antaranya ada tiga hal berikut ini Pertama, soal peran aparat TNI dan Polri Yang menurut J.K. berlebihan terlalu banyak Dari urusan pendisi pilihan warga hingga soal sembako J.K. pun mempertanyakan di mana tugasnya Bupati, Camat, dan Nurah Masa Pak J.K. gak tahu kalau Satgas COVID di daerah itu isinya ya dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, hingga Camat Bersama-sama dengan aparat TNI dan Polri Dan di beberapa daerah juga termasuk Ketua RW dan Ketua RT Memang penanganan COVID ini digerakkan Presiden Jokowi dengan prinsip gotong royong Artinya semua elemen bersama-sama bergerak melawan pandemi Kedua, yang disoroti J.K. adalah banyaknya organisasi yang menangani COVID Di jajaran teratas ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN Yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Air Langga Hartarto Didampingi wakilnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Lalu di bawahnya ada Menkes dan Kasat Gas COVID yang juga kepala BMPB Lalu ketika PPKM Darurat atau Level 4 diberlakukan, Menko Luhut pegang komando di Jawa Bali Sementara di luar Jawa Bali, Menko Air Langga yang pegang komando Menurut J.K. koordinasi jadi rumit J.K. menuduh pemerintah melupakan soal organisasi Jadi tidak jelas ke siapa orang harus meminta keputusan J.K. juga mempertanyakan tugas Menkes yang menurutnya harus jadi yang paling menonjol J.K. pun membandingkan organisasi-organisasi COVID dengan pengalaman yang menangani tsunami Aceh tahun 2004 Yang menurutnya lebih jelas organisasinya waktu itu Sehingga tidak ada perintah yang berbeda-beda Halo, masa pandemi COVID dibandingkan dengan tsunami? Tsunami itu momennya terjadi hanya satu kali Dan sesudah itu tinggal menangani dampaknya Ini kan pandemi yang virusnya sudah setahun lebih masih muter-muter di negara ini Bahkan sampai 100 tahun ke depan pun Mungkin virus COVID masih eksis di bumi ini Iya tau kok peran jika mengurus tsunami Aceh sampai dibikin sebuah buku Tapi bok ya jangan kelewatan sampai diperbandingkan dengan penanganan pandemi Yang ketiga J.K. kembali mengusulkan lockdown dengan satu syarat Yakni pemberian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal J.K. mengusulkan semua masyarakat yang tidak mampu diberikan subsidi minimal 1 juta rupiah per bulan per kepala keluarga Ini dinilai J.K. lebih baik ketimbang Presiden Jokowi yang selalu mengambil jalan tengah Jalan tengah itu maksudnya seperti pengetatan namun tidak absolut Seperti PSBB maupun PPKM yang selama ini menjadi kebijakan Presiden Jokowi J.K. pun menilai bahwa bantuan tunai yang selama ini diberikan pemerintah Sebesar 300 ribu rupiah per bulan tidak cukup dan tidak menyenangkan bagi penerimanya Oleh sebab itu J.K. mengusulkan angka minimal 1 juta rupiah per bulan J.K. menghitungnya dengan memakai angka sekitar 20 juta rumah tangga tidak mampu di Indonesia Maka negara akan mengeluarkan dana sekitar 20 triliun rupiah per bulan J.K. mengusulkan agar bantuan itu diberikan selama 6 bulan Demikian diantaranya beberapa saran yang dilontarkan oleh J.K. Masih kegah ya mengusung lockdown? Padahal baik pemerintah maupun masyarakat pun sudah memahami bahayanya lockdown Tidak perlu jauh-jauh analisanya Lihat saja situasi di berbagai daerah selama penerapan PPKM darurat beberapa hari lalu Bahkan sempat terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pihak petugas di lapangan Berbagai keluhan pun muncul terutama dari para pelaku ekonomi Bahkan yang punya usaha pun yang bukan tergolong warga miskin juga merasakan dampak beratnya Sementara bantuan tunai yang disebut J.K. minimal 1 juta rupiah per bulan itu Hanya buat masyarakat yang tidak mampu atau penduduk miskin Kalau menurut hitungan J.K. maka negara bakal mengeluarkan 120 triliun rupiah selama 6 bulan Khusus buat warga miskin Bagaimana dengan warga lain yang bukan termasuk penduduk miskin Namun kehilangan pekerjaan selama pandemi Masa negara diam saja Belum lagi buat kebutuhan dan anggaran rutin negara Terus kalau lockdown juga diterapkan bagaimana dengan nasib keluarga lain yang bukan warga miskin Namun kelas menengah yang tidak bisa bekerja selama 6 bulan Apakah menurut J.K. mereka ini tidak perlu diberikan bantuan oleh negara? Terus yang bayar listrik? Siapa? Begitu banyak pertanyaan yang bisa diajukan balik ke J.K. Yang entah bisa atau tidak dijawab oleh J.K. Dengan hanya mengandalkan pengalamannya mengurus tsunami Saran J.K. itu sungguh berbahaya Bisa bikin masyarakat tambah bentrok dengan aparat Ini J.K. mengusulkan hal yang lebih baik atau mau membenturkan masyarakat dengan pemerintah Semua bantuan sosial dari negara sudah dihitung oleh Presiden Jokowi dan jajarannya dengan cermat dan akurat Agar berfungsi secara optimal Tidak bikin negara bangkrut Namun di lain pihak juga bisa membantu rakyat melewati masa sulit Sesuai prinsipnya bersama-sama melawan pandemi dan memulihkan ekonomi Sama-sama maju Makanya dicarilah jalan tengah agar masyarakat pun masih bisa bergerak Jalan tengah yang tidak disukai J.K. Jadi J.K. ini kasih kesaran atau menjermuskan ya Saya usulkan, kalau J.K. memang mau berkontribusi buat penanganan COVID Mending kasih sumbangan 2 triliun rupiah seperti sumbangan pengusaha di Palembang itu loh Itu jauh lebih berarti ketimbang kasih saran nyelena dan berbahaya Hendaknya, jajaran Presiden Jokowi jangan sampai terpengaruh dengan omongan J.K. ini Bisa bangkrut negara dan kekacauan akan timbul di masyarakat Ujung-ujungnya, negara kita akan hancur Kalau melihat saran J.K. ini J.K. lebih nampak seperti serigala berbulu domba Kata-katanya nampak baik dan manis tapi sebenarnya merongrong dan membahayakan pemerintahan Presiden Jokowi Selalu dari kura-kura Bagaimana menurut Anda? Kok ngotot banget ketua Prodem minta SBY serukan rakyat turun ke jalan? Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Halo, berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodemokrasi atau Prodem, Iwan Sumule meminta SBY agar menyerukan rakyat untuk turun ke jalan Dia menilai bahwa hal itu perlu dilakukan menanggapi gagalnya pemerintahan saat ini dalam menangani pandemi COVID-19 Sudah puluhan ribu korban jiwa dan jutaan rakyat menderita karena gagalnya penanganan COVID-19 Katanya melalui akun Twitter Harapan hidup jadi ilusi Ayo serukan Pak SBY Katanya Iwan mengatakan hal itu sebagai respon terhadap politisi Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa rakyat akan turun ke jalan apabila SBY menyerukan Dia menyatakan itu sebagai tanggapan atas tudingan bahwa SBY mendalangi demonstrasi Arief menyebut bahwa jika terus dituduh pemerintah dan buzzer SBY hanyalah manusia biasa yang bisa bereaksi Rasanya rakyat akan turun ke jalan kalau beliau serukan Tapi itu bukan D-N-A-S-B-Y Katanya melalui akun Twitter Ya ampun, astaga Hari gini masih saja bermimpi untuk mengganggu pemerintahan Buat apa sih? Mau berniat jatuhkan presiden Gak bakalan bisa Sampai kapanpun presiden tak akan bisa dijatuhkan terkait penanganan pandemi Presiden hanya bisa mundur tahun 2024 nanti Yang meninggal karena COVID-19 itu benar Tapi bukan hanya di Indonesia Di negara lain juga banyak yang meninggal Banyak yang menderita karena COVID-19 Begitu juga dengan warga di seluruh dunia Semuanya terdampak baik langsung maupun tidak langsung Kalau hanya Indonesia yang harus didemo dan presidennya didesak mundur Ini adalah permintaan orang stres akut dan sakit hati Ini sebenarnya menarik kalau beneran SBY sampai menyerukan kepada rakyat untuk turun ke jalan Turun ke jalan apa dulu nih? Bisa saja turun ke jalan buat nyanyi bareng lagu-lagu ciptaan SBY Bisa saja turun ke jalan untuk prihatin masal Atau demo masak nasi goreng di jalanan Atau mau buat unjuk rasa Sudahlah SBY tak akan berani terang-terangan melakukan itu Hanya orang bodoh yang mau frontal mengajak rakyat turun ke jalan apalagi di masa pandemi ini Melakukan ini sama saja dengan menjerumuskan diri sendiri dan partainya Rakyat seribu persen bakal muak dan marah besar Demokrat bakal jadi partai abu Kadar-kadarnya akan jadi sasaran hujatan Apalagi AHY bakal merasakan kerugian paling besar dari semuanya Maklum deh dia akan dianggap mau maju ke 2024 Kalau bikin blunder sama saja buang peluang sia-sia dengan cara konyol Ini yang paling telak Kalau misalnya SBY suruhkan masa turun ke jalan Malah publik jadi makin yakin dengan rumor dalam demo sebelumnya yang batal digelar Ini jadi tembakan paling mematikan buat Demokrat Demokrat saat ini ibarat sedang terombang ambing di tengah lautan Masih belum menemukan kapal penyelamat besar Kalau mereka terus membuat blunder Partai ini akan merangkai prestasi besar yaitu jeblok ke bawah Publik pun tidak mendukung demo apapun saat ini Ada isu demo saja langsung dikritik habis-habisan Mencari muka dengan demo adalah tindakan bodoh yang akan mendatangkan penyesalan besar Jadi stop bawa-bawa rakyat Jijik, rakyat tidak butuh diwakili apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan politik Apalagi dipakai untuk dibenturkan dengan pemerintah Prodem pun aneh-aneh saja Seolah menambah bumbu agar isu ini tetap lezat disantap Ini masa pandemi, bukan kayak tahun sebelum 2020 Semua orang berjibaku untuk keluar dari pandemi Pemerintah sedang berupaya keras menurunkan dampak dari pandemi Situ jangan seenaknya meminta atau mengasut pihak lain untuk memperkeruh situasi Kalau tidak bisa membantu setidaknya diam saja dan jangan mengganggu Nanti kalau dikritik balik katanya pemerintah anti kritik Pemerintah kerakan bazar Padahal mereka duluan yang melayangkan statement yang tidak bertanggung jawab Tak perlu cari muka dengan cara murahan seperti ini Rakyat sudah mulai muak Merasa sudah hebat bagai pahlawan Tapi di mata rakyat mereka ini ibarat pengganggu yang tidak tahu malu Bukannya memberikan semangat kepada rakyat Atau membantu meringankan beban pemerintah Dalam melawan pandemi atau setidaknya tidak membuat kontroversi Eh banyak yang malah mengompori karena nafsu terlalu besar tak terkendali Bagaimana menurut Anda?